PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Nyorang Kolaborasi Jeng Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat ngeresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik atau SPKLU di Balai Kota Bogor POE Sabtu 20 Genep November 2022 Jeng Lengan SPKLU di Balai Kota Bogor di Papag Kalawan HD Kewali Kota Bogor di Mariah Serta diri nami harap anu menggunakan kendaraan listrik berkinambahan PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Nyorang Kolaborasi Jeng Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Serta pemerintah Kota Bogor ngeresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Balai Kota Bogor Sabtu 20 Genep November 2022 Jeng Lengan SPKLU di Balai Kota Bogor Teh mengerupa SPKLU K110 di Jawa Barat Sama mena, 108 SPKLU ges dipasang turta sumobar di Sawatara Lelowok Kawas di kantor PLN Unit Layanan Pelanggan, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan, Res Area, Istana Bogor, Gedong Sate Serta Jalur Lalu Lintas Ciamis General Manager PLN UID Jawa Barat Susi Yanamu Tiamiharap Ditambahan nana, stasiun pengisian kendaraan listrik umum Mampu ngarojong anu makek kendaraan listrik Lebah Ngesidaya Turta Ngirut Karap Masyarakat Sangkan Robah Makek Kendaraan Listrik Mampu ngarjong anu makek kendaraan listrik Yang ini,. Eksituin alemstrik stil ya, alemstrik stil ya Jadi kita mulai mengajak seluruh Baitu masyarakat Kemudian kita kepintap pikiran kita Untuk mulai melakukan ending transition Dari energi yang semburangan EDT, matokosil, Terus energi yang diversif Élim juga sudah punya janjata smile ya Yang punya program mengajak seluruh mitra untuk besar kolaborasi membangun salah satunya dengan penyedia-penyedia Ketihaikel ya motor-motor listrik dan juga mobil-mobil listrik untuk mulai bersama-sama menyiapkan pertangannya yaitu SDK ini jadi sistem stock battery akan masuk ke sana dan juga membangun salah satunya berkolaborasi untuk join join enter ya antara pelen dengan mikro-mikro untuk membangun SDK ini di kedepannya nanti kedepannya akan di tahun depan dan 2024 ini kita akan bisa masuk ke dalam harapan ini adalah SPK yang akan menangkap itu salah satu rupanya kita untuk mempercepat elektrik ini di Jawa Barat Sajero Ningkitu Wali Kota Bogor Bima Arya Mapag Kalawan HD Jenglengan SPKLU di Balai Kota Bogor Kiwari Pemerintah Kota Bogor Boga 5 kendaraan motor listrik serta 2 kendaraan mobil listrik 200 kalau yang dari tempat 25 motor sama 2 mobil tapi ini komentarnya semakin berkembang kita berterima kasih yang telah bantu untuk membangun SKLU ini akan semakin banyak otomatis penelitian pasar akan semakin banyak kita lihat masyarakat mulai berbesar sudah mulai berbesar dan hari ini kita melakukan sosialisasi tidak lagi tapi pas 2 ribu menjualnya mulus sekali enak banyak juga yang sudah pakai bertahun-tahun jadi saya optimis banyak yang melakukan konversi bisa menjual beli yang baru ataupun motor lama juga bisa dikonversi dengan biaya sekitar 7 juta tadi saya lihat lianti infrastruktur PLNG mengokolakan mengpirang program kerngaruh konsumen lebah menggunakan kendaraan listrik diantarana promo super everyday nyayata pasang anyar listrik kalauan harga spesial geranum bogamobil listrik diskon tarif listrik tilu puluh persen jam 10 peting tepika jam 5 janari kerngesi daya mobil listrik serta fitur pendukung ekosistem kendaraan listrik anuka integrasi dina aplikasi PLN Mobile Yuwana Kurniawan Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.